Ini sertifikat statusnya sudah digadekan atau baru akan? Baru tadi malam. Oh, baru tadi belas sekarang? Baru tadi malam digadekan, terus dia itu. Mungkin itu lihat rekening itu ya mbak, nggak bisa diambil. Terus, ya bingung lah. Bingung sendiri. Nggak pernah komunikasi sama keluarga, sama istri. Oke. Oke, terus ini mbak Puji dan anak-anak gimana mbak sekarang mbak? Sekarang ini di rumah mbak. Gimana kondisinya mbak? Ini sehat semua anak. Alhamdulillah. Di rumah orang tua. Oke, di rumah orang tua ya mbak ya. Sehat selalu mbak Puji, terima kasih sudah mau ngobrol sama kita mbak. Iya. Oke, selain mbak Puji, kita juga akan bergeser. Ini ada narasumber kita, sekali lagi ini merupakan narasumber yang kita sebut sebagai pecandu judi online ya. Ini sepasang suami istri, ada Mas Yudi dan juga Mbak Tia. Boleh kita cek audio dulu? Iya mbak. Oke. Mas Yudi mungkin bisa cerita dulu ya mas ya. Pertama kali bisa terlibat judi online itu ceritanya gimana? Saya awal mula main judi online itu dari 2010. Oke. Sampai? Ya kurang lebih lah 11 tahun. Oke. Jadi awalnya itu dari game-game warnet gitu. Dari ngeliat temen terus dia bisa menjual sebuah koin bisa menjadi uang gitu kan. Saya coba awalnya kartu game-kartu bukan game slot kayak sekarang gitu. Terus selama beberapa tahun saya main, terus sempat berhenti juga karena emang sudah habis barang-barang yang dijual gitu. Putus kontrak kerja juga. Terus setelah dapat kerja lagi, saya coba main lagi yang pakai deposit gitu lewat web. Di situ sebentar sih, cuman kekalahannya lebih banyak dari yang game sebelumnya. Berapa itu? Kalau total kekalahan sampai sekarang itu sekitar 200 lah. 200 juta? Iya. Dari hutang di bank, terus dari hasil jual barang. Nah abis itu terakhir-terakhir itu main di slot gitu. Dari rata-rata game yang saya mainin itu, judi itu game slot itu lebih parah gitu. Kecanduannya daripada game-game yang lainnya juga gitu. Soalnya kan hanya tinggal ngeklik-ngeklik aja. Jadi kan mungkin kalau orang awam untuk judi kartu, gak semua orang bisa main kartu. Cuman kalau untuk judi slot, dari anak kecil sampai dewasa juga bisa main. Tapi pas judi pertama kali main itu, Mbak Tia sebagai istri sempat tau atau sempat ngobrol? Tau? Tau. Oke, jadi Mbak Tia bener, Mbak? Memang tau dari awal? Iya, udah tau. Tau dari dia masa, pas belum nikah sama saya juga udah main, saya udah tau gitu. Cuma ya, mau dibilangin kayak apa juga gak bisa gitu. Jadi yaudah. Nunggu dia sadarnya, gak tau kapan gitu. Jadi udah banyak abisnya, mungkin dari situ dia baru sadar. Oke, Mbak Tia ini gak ikut main judi? Enggak. Saya enggak. pinjaman online-nya? Kalau pinjaman saya ada, soalnya kenapa? Dia ini kan pemasukannya minus ya, pemasukan dari gaji sama pengeluarannya tuh jauh banget tuh minusnya. Nah, saya mikir buat 30 hari ke depan nih gimana buat makannya. Jadi, apa, saya mikir yaudah saya minjem online aja gitu buat hidup gitu kan, buat makan segala macem. Soalnya kan pake data dia udah gak bisa, soalnya kan dia udah sebelumnya udah pake juga pinjaman online gitu. Terus akhirnya, mungkin saya udah minjem online juga, bingung juga bayarnya, akhirnya gagal bayar untuk beberapa aplikasi. Jadi kayak tutup lubang, gali lubang gitu. Oke, jadi pinjaman online ini, Mbak Tia sampai minjem online itu karena jadi online tadi ya? Sampai sekarang masih, Mbak? Apanya tuh? Pinjaman online? Sampai sekarang masih ada gitu, cuma... Berapa, Mbak? Saya, kalau saya sih gak banyak ya, cuma berapa aplikasi doang, cuma emang udah gagal bayar. Saking, ya itu, apa namanya, pemasukannya, minus. Oke, total berapa? Ya ada... Pinjaman online-nya ya? Pinjaman online ya, ada 20 juta. 20 juta? Dengan punya Mas? Enggak, beda. Beda, beda. Dia doang. Yudi beda? Beda. Berarti total, kalau Mas Yudi berapa? Kalau saya pinjaman online-nya aja itu kurang lebih 45 aplikasi. Berapa tuh totalnya? Ya, rata-ratalah satu aplikasinya 2 juta. Itu di luar hutang bank. Di luar hutang bank? Hutang bank 165 juta. Wah, ini... Oke, terima kasih. Kita menuju ke Mbak B ya. Saya sampai bingung loh, B, mau nanyanya kayak gimana ya. Karena ini kita ngeliat cerita dari teman-teman ini, sebenarnya yang salah ini memang personal, karena penasaran atau memang sebuah sistemnya atau gimana, B? Terima kasih, Mbak Vita. Saya mengawali sekaligus edukasi sedikit dengan para mahasiswa. Pemerintah kita ini enggak punya keseriusan yang sungguh-sungguh dalam mengatasi ini. Cenderung membiarkan, ada tiga kemungkinan ya, enggak serius, enggak tahu atau enggak mau orang kali. Saya cerita sedikit. Tahun 60-an sampai 70-an itu ada judi yang dilegalkan, namanya judi Huawei. Itu pemerintah kerjaannya. Tahun 70-an sampai 80-an ada lagi judi yang baru, namanya Porkas. Ini anak-anak muda mungkin enggak tahu nih. Tahun 90-an ada lagi judi yang dilegalkan, namanya SDSB. Sumbangan Dermawansial Berhadiah lah. Itu negara semua itu yang ada di situ. Dan mulai tahun 2000-an ada online. Dan online ini, negara enggak serius menurut saya. Ditutupnya, situs-situs itu, itu omong kosong. Negara beradaplah, Pancasila lah, omong kosong. Oke, jadi Bapak melihat bahwa permasalahan judi online ini karena sistemnya yang tidak terbentuk? Iya lah. Bukan karena personal? Personal ada, tapi kan ada kesediaan, ada demand-nya, sehingga ada supply-nya gitu loh. Kalau pemerintah serius bikin undang-undang, kemarin ada peraturan ASN kalau ketahuan judi online akan diberikan sanksi. Loh, dipecat dong. Pemerintah harus turun tangan gitu loh. Oke, jadi sebuah sistem itu tidak terbentuk ya? Mau, mau, ada ribuan situs online. Tadi Anda bilang, Anda terlibat dengan 45 aplikasi pinjol. Kan pemerintah enggak lihat apa begini. Coba lihat dengan peraturan. Kan cuma 0,1% yang diizinkan per hari. Berapa pinjaman bunganya itu? Selalu berbunga, bunga-berbunga. Banyak bunga-berbunga, kena peraturan pemerintah itu loh. Harusnya kan OJK mengeluarkan undang-undang kan, bulan 1 Januari 2024 kan 0,1% kan. Itu kan kena lagi. Mana tindakan pemerintah terhadap judi-judi online itu? Terhadap pinjaman-pinjaman online itu. Dek, kalau dari sisi online, dari sisi IT lebih gila lagi. Ini saya ceritakan 2 menit. Data Anda itu yang sudah masuk dalam judi online itu lengkapkan nama, data, nomor telepon semua. Dan dia tahu kan ketika Anda enggak sanggup untuk bayarkan, Anda kemudian ditawarkan apa? Ditawarkan pinjaman online kan? Orang-orang yang sama gitu loh. Yang pelaku pembuat judi online juga pelaku pembuat pinjaman online. Dan korbannya Anda-Anda itu semua. Oke, nanti kita akan tanyakan soal bagaimana sistem pemerintah kemudian mengatur mengenai sistem judi online ini. Nanti ke Bang Usman ya. Tapi kita jeda dulu, kami kembali hadir saat lagi untuk kalian.